Pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus digarap oleh pemerintah, dilansir dari Kontan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melaporkan progres pembangunan fisik intake sungai sepaku sebagai penyedia air baku di IKN mencapai 82 persen. Saat ini progresnya 82 persen dan ditargetkan selesai pada April 2023, kutip akun resmi PUPR di media sosial Twitter KemenPU, Kamis 19 Januari. Pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus digarap oleh pemerintah, dilansir dari Kontan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melaporkan progres pembangunan fisik intake sungai sepaku sebagai penyedia air baku di IKN mencapai 82 persen. Saat ini progresnya 82 persen dan ditargetkan selesai pada April 2023, kutip akun resmi PUPR di media sosial Twitter KemenPU, Kamis 19 Januari. Upaya tersebut antara lain melalui pembangunan bendungan sepaku semoy yang akan rampung pada Desember 2023 mendatang dan instalasi pengelolaan air, IPA, bendungan sepaku semoy dengan kapasitas 5000 liter detik. Kementerian PUPR juga telah melakukan studi kelayakan bendungan selamayu pada 2021 silam dengan potensi air baku 3950 liter detik. Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas, Satgas, pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, ketersediaan air jadi faktor penting dalam membangun suatu daerah. Bendungan sepaku semoy merupakan infrastruktur dasar yang harus dibangun paling awal dalam pembangunan IKN Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya.